Puluhan masyarakat yang tergabung Forum Komunikasi Masyarakat Galuga FKMG pada Senin Siang melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk perkantoran PMK Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Aksi demo yang diikuti oleh kalangan emak 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 ini mereka meminta PMK Bogor bisa mengatasi soal sampah di Galuga karena sangat meresahkan warga. Pantauan MDS TV, aksi demo yang diikuti oleh kalangan emak emak dan anak-anak muda di depan pintu masuk perkantoran PMK Bogor ini menuntut keseriusan PMK dalam menangani soal pengelolaan tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA di Galuga, Kecamatan Cibung, Bulang. Pasalnya selain overkapasitas, kawasan jalur Galuga yang merupakan jalan provinsi tersebut menjadi biang kemacetan. Lantaran armada truk sampah yang parkirin bahu jalan mengganggu para pengguna jalan. Aksi unjuk rasa yang digelar kurang lebih selama dua jam itu para pendemo menyampaikan orasinya dan memarkirkan kendaraannya di bahu jalan raya Tegar Beriman, sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. Aksi ini pun dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Bogor dan petugas Satpol PP. Setelah melakukan orasi, para pendemo ini membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumahnya masing-masing. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.